Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Santri Ibasca TV Nah buat teman-teman semuanya Yang lagi mau bersiapin buat masuk ke Pondo Ibn Abbas nih Kalian pas banget datang ke podcast ini Jadi kali ini saya Nazwa Sabrina Dan teman-teman saya Nazali Al-Fatia Kita akan membahas tentang Pondo Ibn Abbas ya Jadi stay tune sama kami ya gak Terus ngomong-ngomong tentang Pondo nih Kenapa sih Mondo? Kenapa sih Mondo? Ini ya, kalau aku sih pertama kali ini karena ini ya Orang tua Jadi awalnya emang aku yang belum pernah Mondo nih ya Jadi dulu aku SMP dulu gak Mondo Full day school Dan SMA ini tuh emang orang tua tuh jadi pengen Apa ya, anaknya yang lebih baik Dan tujuan agama, akhirat dan Yang lebih mandiri gitu Ya orang tua kayak yang menurut kayak gitu Awalnya emang paksaan gitu Dan akhirnya mulai sampai sekarang Kayak yang jalan aja terus gitu Ya udah, karena terpaksa itu jadi terbiasa gitu kan Dan akhirnya dan aku baik-baik aja sampai sekarang gitu Dari pengalamanmu nih, kamu udah masuk Pondo Terus apa aja sih yang perlu disiapin gitu di Pondo? Oh, kalau Kalau mau masuk Pondo gitu Ini barang ya? Barang ya? Mental Barang juga Oh, kalau ngomongin tentang Apa yang harus dibersiapkan ya? Kalau misalnya dari yang Dalam diri kita ya Kalau yang kita bawa diri kita Ini harus diserai dengan mental yang kuat Lihat yang lurus Dan Yang pastinya Ini ya Apa Punya tujuan gitu Punya tujuan Dan kalau misalnya ngomongin tentang Barang-barang apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya Kalau Dari sini kan udah banyak ya Barang-barang yang udah disiapin Dan Kalau kita tuh Lebih ke barang pribadi Kayak misalnya pakaian Pakaian terus Kriterianya kayak apa tuh? Kalau misalnya Pakaian tuh harus yang kayak gimana Kalau ini sih Kalau pakaian sih semuanya harus Bergamis Rock Dan Apa ya Kalau misalnya kita sebagai wanita ya Apa nih itu gak boleh ketat Dan Standar Kalau misalnya kalau Suruh bawa jilbab nih ya Itu emang harus panjang Panjang segini Jadi Sesiku ya? Iya sesiku dan tidak boleh Lebih pendek Tiga jari dari siku Dan Apa ya Kalau ngomongin Kalau misalnya kalian Boleh juga Boleh bawa potongan Tapi Ini loh kayak misalnya Bawa rok Terus abis itu baju Tapi bajunya tuh gak boleh ini Lima atas di atas Lutut Jadi emang harus panjang Dan Shari Kayak gitu Terus kalau Ini ya Kalau ngomongin tentang Pakaian ya Kalau Ini Aksesoris misalnya Dari yang jilbab itu Harus Ciput ya Ciput tempel Ciput topi Dan itu kan Tujuannya kan juga Untuk yang Ini ya Syariat istam Yang untuk menutupi awrat Terus Dekor Ini jangan lupa Dekor Dan Apa ya Kos kaki Kos kaki juga Jangan lupa Dibawa Ada gak sih Warna-warna khusus Kayak gitu Misalnya kita harus Bawa warna ini Atau warna ini Kayaknya Enggak sih Enggak ada Enggak ada Kalau ini ya Kalau ngomongin tentang Buat yang sekolah Itu ada Emang harus sih Kayak yang warna putih Warna hitam Tapi kalau yang Untuk keseharian Biasa aja Terus Kalau misalnya Di pondok ini ya Kalau Ibnabes tuh Ini ya Keseharian kita tuh Ya pake itu Jadi bukan yang Berarti Apa Kayak pake yang gamis Potongan Kayak gitu Jadi yang Hari-hari kayak gitu Kalau di dalam kamar Baru Terus ukuran Kos kaki tuh gimana Boleh Semua ukuran Kayak gitu dari Apa itu namanya Baby shock Kayak gitu Sampai Ke kos kaki Kos kaki orang dewasa Kayak gitu Kalau kos kaki ini Minimal ya Minimal tuh Sepuluh jari Dari mata kaki Berarti bisa diukur ya Teman-teman Semuanya Sepuluh jari Dari mata kaki Ya jadi Gak boleh yang pendek-pendek Dan harus panjang Ya itu kan juga Sebuah Apa ya Apa Usaha kita Buat usaha Hikhtiar kita Biar Tertutup kayak gitu Gak kesingkat-singkat Ya bener Terus Kalau kita nih Sebagai perempuan ya Biasanya kan kita suka Pakai kayak aksesoris gitu Kayak gelang Kalung Kayak gitu Terus Anting-anting ya itu Udah wajar ya Mungkin itu ada gak Kayak batasan-batasan tertentu Yang Gak boleh gitu disini Kalau ngomong tentang Aksesoris nih Kalau gelang sih Nih Gak boleh sih Kalau disini Kayaknya Ditunda dulu deh Maka gelang disini Berarti emang Bener-bener gak boleh gitu Iya Kalau ngomong tentang gelang Terus Kalau misalnya Anting tuh masih boleh Anting-anting masih boleh Kalau kalung Kayaknya enggak deh Enggak Pokoknya Oh iya Berarti aksesoris Apapun gak boleh Kecuali anting-anting gitu Iya Terus kalau Yang lainnya nih Bareng apa Yang Perlu gitu Dari rumah kita siapin Buat mungkin sekolah Atau mungkin berkegiatan gitu Di asrama Kalau yang berkegiatan Misalnya kalau Ini deh Kalau misalnya kita mandi gitu kan Bawa alat Alat-alat mandi Kayak yang biasanya Kayak sabun Sampai sikat gigi Nah terus Kalau ini Apa Kalau misalnya Ini ya Cewek ya Cewek kan ini Umumnya dengan skincare gitu lah Taunya kayak yang Merawat Merawat itu Perawatan tuh boleh Asalkan Apa ya Kalau ngomong tentang perawatan tuh Gak boleh yang menyengat gitu Contohnya Maksudnya Gak boleh yang menyenak itu Dalam Apa Kriteria apa Body lotion Atau sabun Oh body lotion Body lotion Jadi Gak boleh Apa Kalau parfum Parfum juga gak boleh Jadi Apapun yang menyengat tuh Gak boleh Oh gitu Terus Terus kalau Dalam berpakaian nih Kita dalam berkerudung Kayak gitu Kriterianya maksudnya Harus gak sih Bentuknya kayak gini Kerudungnya Habis itu harus gak sih Pakai Apa jarum pentul Atau pakai peniti Berapa Kayak gitu Ya bener Itu Jadi Yang Yang biasanya Disini tuh Ya Ukuran Ukuran Dari ukuran Jilbab Itu Gak boleh Yang terlalu kecil Yang tadi aku ngomong Itu Tiga di atas Standarnya Ukurannya berapa tuh Ukurannya Ya Kalau misalnya Emang umumnya Ini ya 150 150 150 Tapi ada dong Minimalnya Masa sebesar itu Oh iya Kalau minimal Apa ya Minimal tuh Kayaknya 130 Tapi Kalian juga harus Usahakan di atas Sikosimus Kalau gayanya Kalau gayanya Gak boleh Yang disini kan Harus menutup Terus Kalau Ngesampingin itu Itu sebenarnya Boleh Tapi harus tetap Menutup Kayak gitu Gak boleh Bawa pasmina Dan Ya Kerudungnya Harus yang Kayak apa dong Kalau Kayak Pasmina gak boleh Terus Kriterian dibolehin Itu apa Yang Bahan Kalau misalnya Dari bahan Ini Apa Kalau 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 kita yang Keseharian ya Keseharian tuh Jilbab Yang langsungan Itu Ini Apa Yang 90 derajat Jadi gak boleh Yang pendek Pendek banget Yang Yang ini tuh Leluasa Kayak gitu Gak bentuk gitu ya Sininya Gak bentuk Dan leluasa Dan Kalau bahan Gak boleh Bahan yang Yang Apa ya Yang ketat Kayak gitu ya Bahasanya yang Membentuk Kayak gitu Yang jatoh Kayak gitu Gak boleh Terus Apalagi ya Udah sih Itu aja sih Kalau ngomongin tentang Udah Terus kalau Keseharian Misalnya kita mau Ke acara resmi Atau kita mau Berangkat sekolah Gitu Mungkin ada Kriteria Apa yang harus Dipenuhi gitu Sama anak SMA Inte Ibn Abbas Kalau Kalau misalnya Mau ini ya Ikutin acara ya Itu Orang Apa harus Pertama Ciput Tampel Ciput topi Terus abis itu Jilbab 150 Terus Kadang tuh Kita Biasanya wajib Yang bergamis Kayak gitu Terus Pakai deker Jangan lupa Dan Berarti harus Bawa deker ya Iya Pakai deker Iya Bener Terus Kalau Selain fashion nih Barang apa lagi Barang ya Kalau ngomongin tentang Barang tuh Barang elektronik Itu jelas ya Gak boleh ya Bawa kesini Oh jadi disini gak boleh Elektronik Iya bener gak boleh Kalau dari Baterai gimana Baterai Apa misalnya Kipas angin Kecil itu Portable yang Energinya baterai Iya iya Itu juga gak boleh sih Disini Oh gitu Iya gak boleh Segala apapun Elektronik gak boleh Kalau misalnya kayak Contohnya MP3 Terus Apalagi HP ya Itu gak boleh banget Oh iya jelas Ya terus Pokoknya Sesuatu ya Yang berkaitan dengan Elektronik itu Kayak misalnya jam Terus jam yang bisa Of it Jelas banget Gak boleh Terus Sebagai cewek Kita suka yang wangi-wangi Kalau parfum Gak boleh Iya gak boleh Segala bentuk parfum Terus kita kalau mau Wangi-wangi gitu Pakai apa dong Kalau wangi-wangi Apa ya Kalau kita apa ya Kalau kita lebih kayak Yang merawat diri kita Gitu kan ya Cukup dengan kayak Pewangi Pakayan Terus kispray Kayak gitu Cukup Iya cukup banget Oh kayak gitu Berarti emang Gak boleh yang Begitu Perlebihan Kayak gitu ya Dan kita juga Hidupnya di lingkupan Jadi ya Gak usah yang Berlebihan Terus Kalau Udah Di hidup di pondok Kayak gitu Kamu Ngerasain kegiatannya Apa aja sih Yang biasanya Kamu jalani Dari pagi Kamu itu bangun Jam berapa Kalau Ini ya Kalau ngomongin tentang Aku ya Ini Kalau biasanya Bangun Jam 3 atau 3.15 Atau setengah 4 Itu Cukup pagi ya Iya Jadi emang Katanya di pondok Harus bangun pagi Itu Kalian mau mulai Dengan salat hajud Terus Apa Mandinya kapan Untuk mandi Iya itu bisa juga Jadi sebelum salat hajud Biasanya Iya sih Kalau aku kadang Biasanya mandi Terus salat hajud Terus Habis itu Kadang ada aja kegiatan Kalau misalnya Kalian yang Ngejar target Tafid Kalian bisa baca Quran Dan itu bisa Nunggu sampai subuh Setelah Suat subuh Nah Kalau kita kan Ya kan Pasti ngomongin tentang Yang ngejar tahid itu Kita kan punya Ada ini ya Target hafalan 15 juz Lulus dari sini Jadi Itu Disitu ada yang namanya Halakoh Jadi halakoh Kita ber Bergabung dengan Kelompok kita Kita disitu Tempatnya nanti ada Jadi kita setor Setor ada yang bisa Meroja Ada yang Menambah hafalan Ada yang mengulang Ya itu Di halakoh itu Jadi Selesai Halakoh itu Kalau Ini kadang Kalau yang Misalnya yang Paginya belum mandi Bisa mandi Terus ada yang Berapa menit itu Jeda waktunya Dari halakoh Sampai Kegiatan selanjutnya Berapa menit Jeda waktunya ya Sekitar 1 jam 45 menitan Terus Ini kalau misalnya Kan pagi ya Itu sarapan Habis Halakoh itu Biasanya umumnya sarapan Terus habis sarapan itu Pempersiapkan diri Kalau misalnya Paginya ke sekolah Ya kita ke sekolah Jadi masuknya Sekitar jam Tujuan itu Kita masuk Masuk sekolah Nah kalau Kegiatan di sekolah Paham kan ya Kegiatan di sekolah Dan Belajar Belajar Dan ada waktu istirahatnya juga Dan Selesainya itu Jam Sekitar 1.50an itu Udah selesai Sekitar jam 2 kurang ya 2 kurang itu udah selesai Dan Kalian bisa Oh ini deh Sebelum 1.50 tuh Kalian Ini Ada istirahat Buat sholat duhur Soma gitu Jadi Sholat duhur Kalian makan siang Terus Ya nanti Habis itu lanjut lagi sekolah Baru 1.50 Kalian pulang Dan Kalau yang mau Yang pulang itu Habis pulang itu Kalian juga Nelanjutin aktivitas sendiri Jadi free time ya Terus Dan Kadang waktu Itu kan waktu Dari Apa menunggu asar ya Itu Jadi lakuin apa aja Sampai sebelum asar tuh Kadang ada yang Cuci lah Ada yang apa Ada yang apa Terus abis itu Ya asar Setelah asar Apa Salat asar kan Menunggu salat asar Salat asar Terus Kita juga ada Masurat Setiap hari Setiap sore itu Pagi sore kan Tadi subuh juga ada Dan Nabi sore itu Kita juga Masih ada free time ya Jadi Yang terlalu ketat gitu Dan Kalau misalnya Kalian yang Urusan organisasi-organisasi Kalau kalian yang Mungkin ada Apa Ada cara Atau ada Kepentingan lah Itu nanti kalian Jalanin diri Kalian sendiri kan Nah Sebelum maghrib itu Ada makan sore Nah Makan sore Nanti makan malam ya Nanti makan malam tuh Nanti kalian makan Waktu itu Sebelum maghrib Nah Habis itu maghrib Maghrib Kalian Salat ya Salat maghrib Dan Habis salat maghrib itu Ada yang namanya Istidat Jadi Kalian dimana Kalian menyiapkan Diri kalian Yang Yang itu Yang kalau misalnya Untuk besok paginya Kalian halkoh Itu kalian menyiapkan Buat setor berarti Buat setor Apa yang harus dimeraja Apa yang harus Jadi itu emang ada waktunya loh Dari maghrib Ke Isya Itu waktu yang Sebentar tapi juga Lama gitu Dan kalian Ya pakai buat istidat Buat ngaji itu Kayak yang Ya jadi Sangat bermanfaat Bener Bermanfaat banget Dan Setelah kalau udah selesai Habis itu salat isya Habis salat isya Nah Itu bener kayak yang Free time Free time Apa Tergantung Ya itu kayak yang Sampai pagi lagi Dan kita juga ada nih Waktu Kalau untuk yang Ini ya Aku Kita punya ada waktu Batas malam Jadi Jam Sebelum Apa Jam 10 itu Emang udah harus Semuanya masuk kamar Jadi kayak yang Udah Udah gak beraktifitas lagi Lagi Jadi yang kami ceritain tadi tuh Dari pulang sekolah Habis itu Setelah asar Sampai mahrif Habis itu setelah isya Sampai Akhirnya nanti tidur Itu kan free time Rata-rata disini tuh Pada ngapain sih Kegiatan aktivitas Santriwati disini tuh Apa gitu Kalau free time Kayak gitu Masa cuman Kayak Ya pelong-pelong Enggak kan ya Enggak Kalau Ini ya Kalau Pondok kan Kita kan juga ini ya Cuci Kayak gitu kan Ada orang yang Cuci Ada yang Berarti disini Nyuci sendiri ya Nyuci sendiri Terus Kalau kalian Harus tau kan Yang kayak mencuci tuh Apa aja yang harus dibawa Kayak yang misalnya Data Jen Atau kalian yang mau bawa Wangi Terus Kadang kalau orang tuh Apa ya Kayak Padang punya aktivitas sendiri Kayak yang nanti Kalau yang tadi habis lanjutnya Itu ada Jemur Kayak gitu Sayang kayak Ngelipat-lipat Terus kayak Netrika Netrika Dan Kalau Apa ya Yang Tadi yang kayak ngomongin tentang Yang sendiri-sendiri tuh Kayak mungkin ada aja gitu loh Kayak Kalau Ini ya Ini deh Kalau ngomongin tentang aku ini Yang harus Ngejar target itu Kalian bisa loh Sambil Naji Atau kalian ngejar ya Hafalan Yang buat yang Biasa alat Kalau itu juga bisa Terus Orang yang berorganisasi Mereka bergurusasi Mereka kumpul Mereka Entah lah Bahasa apa itu Terus Yaudah sih Itu aja sih Jadi kalau Buat hafalan Emang waktunya harus lebih ya Iya bener Dan kita harus Ya Kesibukan kita masing-masing juga Kalau misalnya Mau organisasi Juga Bisa Atau kita isi Kayak gitu ya Bener Terus nih Kalau Apa itu namanya Perang Kalau misalnya ahad Ahad itu kan Libur ya Iya Atau masuk Enggak kan Enggak Libur Terus itu Biasanya ngapain itu Apakah Pada santai-santai Kayak gitu Oh kalau Santai-santai juga bisa dibilang santai Karena ini hari libur Emang hari santai ya Iya Jadi hari ahad itu Kan kita Juga tetap bangun Seperti biasa Bangun Soap mandi Tahajud Dan Sampai menunggu Soap subuh Nah biasanya Nah ini Habis subuh itu Ada ini Ada apa ya Acara dari Emang dari Kitanya Jadi kita Olahraga setiap ahad Olahraga Kita senam Kita kayak yang Kita juga dong Kalau kita dibuntung Gak mungkin dong Kita yang kayak gitu-gitu aja Kita juga perlu Terus fit ya Perlu Aktifitas fisik Apalagi jaman-jaman sekarang kan Jaman-jamannya Covid-19 itu Emang Kita harus membangun Imun tubuh kita Kayak gitu Yang kita Olahraga setiap ahad Nah habis olahraga Kita juga ini Jalan kayak biasa Sarapan Dan kita juga ada ini Pikat komplek Jadi Kita Membersihkan Area asrama kita Jadi Kayak yang mulai Membagi-bagi Misalnya Per kamar-kamar itu Nanti Berusihkan ini Berusihkan ini Berusihkan ini Jadi itu Emang hari ahad tuh Dimana hari kita yang bersih-bersih Tapi hari biasa Kita juga tetap bersih-bersih Kayak yang Tetap bersih-bersih Akbar Setelah itu Free Free Kalau ngomongin free Bisa Bisa free Kalian juga yang Kalian mau free Kan yang ngomongin tadi Hari ahad kan Hari ahad Hari free Ya kalian bisa free Dan Kalau kalian yang masih Yang mau ngejar target David juga bisa Atau kalian yang punya Mempersiapkan Apa yang harus besok Juga bisa Mempersiapkan SM Iya Bisa belajar Belajar Terus Kalau disini nih Ada gak sih Acara-acara besar Event-event besar Yang itu tuh seru Yang itu tuh Menggugah semangat Kita kayak gitu Kita tuh harus dituntut Harus bisa ini Harus bisa itu Kayak gitu Kalau ngomongin tentang event Banyak 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 banget event Yang ada di Ibnu Abbas ini Yang diselenggarakan Oleh masing-masing Organisasi gitu Jadi Kalau misalnya Ngomongin ini ya Organisasi apa aja sih Event-nya Ini Kalau Ngomongin tentang Organisasi inti Dari Ibnu Abbas itu Ada Organisasi Santriwati Ibnu Abbas OSIA Nah Itu dimana Pembuat peraturan Penegak peraturan Jadi Bermacam-macam Divisi Kayak gitu Divisi aman Ibadah Jadi Ibadah itu Kayak yang ngurusin Keseharian kita Solat lima waktu Aman tuh yang menjaga Kayak yang tadi tuh Apa aja yang gak diperbolehkan Kayak yang Mengatur Apa ya Lebih kayak yang kesyariat Keamanan Balik tadi Ke ibadah Ada gak sih Waktu-waktunya Misalnya kita harus Solat lima waktu kan Terus Boleh gak kita tuh Solatnya telat gitu Misalnya Ya emang kita solat lima waktu Tapi di akhir waktu Kayak gitu Ya itu Kalau ngomongin tentang Ya ini ya Ibadah ini Mereka menegakkan aturan Dimana aturan tuh gini Kalian harus solat Lima waktu Tepat pada waktunya Jadi kalau misalnya Yang telat Nanti kan Masbuk gitu kan Kalian nanti ada Ikopnya Kayak gitu Jadi emang Dituntun Kalian tuh harus Kayak yang Allah dulu Jadi tinggalkan Aktifitasmu Nah itu Itu tugasnya ibadah Ya tuh yang ngomongin ibadah Terus kalau yang ngomongin Tadi aman juga kan Ada kan yang Dia Menegakkan cari-cariat Kayak yang aturan ini Harus Harus gini Harus yang menutup aurat Harus yang gak boleh ketat Terus Juga ada Divisi apa lagi ya Terus disini Ada gak tuh Kayak peraturan Kita Gak boleh Bermusik Atau kita gak boleh Terlena sama Oh iya Iya bener Kalau ini ya Ngomongin tentang Ini masih aman ya Ikop aman ya Maaf aku belum ngomong Jadi Iya Kita tuh disini Emang Tujuan kita kan Al-Quran yang pertama ya Tafit Jadi Apa yang Apa ya Kalau misalnya ngomongin tentang Musik yang tentang Meng Apa ya Mengocokkan kita itu Itu Gak diperbolehin disini Tapi Boleh lah Kita Boleh juga Selingan Selingan Tapi Ada kriteriannya Kayak yang Gak boleh Yang terlalu Jeduk gitu loh Paham gak sih Gak boleh gitu Terus Lagunya tuh Gak boleh yang Berarah Kayak apa sih Kayak cinta-cinta gitu Gak boleh Terus Kalau Satanik apalagi Itu apalagi Gak boleh Dan Habis itu juga Apa Penyanyi Apa Penyanyinya harus beragama Islam Kalau nonis itu kan Berarti kan udah Kita mendukung Mendukung Ya Apalah agamanya itu Yang masuk Itu Dan Ya udah sih itu aja sih Dan Itu yang tadi Aman ya Aman Terus kita Pindah ke divisi lain nih Ada Taklim Dimana tuh Apa Taklim itu Divisi yang Gimana kita tuh Adab kita Adab kita Yang diatur Jadi kayak yang Apa sih Adab sama guru Adab sama ini Itu atur sama taklim Terus Taklim itu juga ini loh Ngurusin tentang Kalau misalnya ada kajian Kajian-kajian gitu kan Taklim yang ngurusin Ada nih kajian-kajian Iya bener banget Rutin atau enggak Atau Insidental aja gitu Ya kadang insidental Ini kalau yang untuk Rutin ya Soalnya kan kita Ada kayak Ustadz-ustad Mendir-mendir kita Kan kayak yang Ya itu yang ngajian itu kan Kalau yang untuk Sebelum Covid ini kan Kita teratur ya Jadi setiap hari Rabu Ada Kajian hari minggu Hari minggu-hari ahad Itu Ya dulu kayak gitu Tapi untuk yang sekarang Apalagi kita yang Masa Covid ini Enggak Kadang insidental sih Berubah berarti jadwalnya Berubah jadwalnya Tapi tetep Tetep Apa ya Jadi satu minggu tuh Ada gitu Ada kajian Nah itu yang ngurusin Taklim kan Terus taklim ya itu Yang gitu-gitu udah Terus ada juga Divisi Yang ini ya Nadova Nadova tuh Kayak yang kebersihan Jadi Kalian Ini dong Mondo Enggak cuman yang Mondo doang Kalian juga harus yang Merawat Ini Jadi Melingkungan bersih Itu juga dukung kita Untuk jadi yang Lebih bersemangat Dalam berarti kita Jadi Divisi Nadova itu Nanti kalian Untuk jadi Kayak yang Ini loh Arturan Kayak yang kalian tuh Gak boleh Naruh barang Pribadi Di tempat umum Kayak gitu Jadi Apa ya Pondok kita tuh Jadi bersih Ada tempatnya ya Iya Maksudnya barang pribadi Taruhnya Di mana-mana Keteter gitu Harus taruh Tempatnya kan Terus Ada juga nih Divisi Lugoh Ini namanya Lugoh Ini kebahasaan Divisi kebahasaan Di mana kita tuh Ini Yang kita yang di dalam Modo ini Kita tuh juga ini loh Merekspresikan Bahasa Jadi Skill berbahasa kita Skill berbahasa kita Kita disini Trilling wall ya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan bahasa Arab Nah Di bahasa Arab Nanti Jadi gini Ada jam Jam-jam bahasa Jadi kalau misalnya Dari dalam satu pekan itu Pekan bahasa Arab Misalnya Pekan bahasa Arab Jadi Dari Waktu habis Bada Asar Sampai Bada Isya Kalian Emang harus ngobrol Sama temen itu Pakai bahasa Arab Apapun Iya Jadi Gimana ya Secara tidak sengaja Skill berbahasa kalian Itu juga ini kan Tentang Harus dong Mau gak mau Harus bisa Gitu kan ya Nanti mau ngomong apa Cuman diem doang Selama itu Nanti kita juga ada Penambahan Mufrodat Kayak itu Itu kalanya Bahasa Arab Terus kayak Bahasa Inggris juga Pertambahan Vokabulari Kayak itu Jadi emang kita yang Ngobrol gitu Pake itu Tapi Kadang ada kriteria-kriteria Yang dimana kita Diberbolehkan Pake Bahasa gitu kan Misalnya Kalau ngomongin tentang Organisasi Ngomongin tentang Rafid Kayak gitu Itu biasanya Diperbolehkan Kayak yang Perbahasa Indonesia Kayak gitu Itu Lugoh ya Lugoh tuh juga Menegakkan peraturan nih Siapa nih yang Nanti pake Gak pake Bahasa Ada loh Ada ikopnya loh Oh gitu Jadi kayak yang Setiap Masing-masing divisi Itu punya Mahkamahnya sendiri Kayak gitu Kayak yang Melanggar peraturan Mereka harus Dapet ikopnya Kayak gitu Berarti di luar jam bahasa itu Kita pepes Bahasa apa aja Iya Tapi ini Ngomong bahasa Indonesia Iya bahasa Indonesia Tapi disini tuh Karena Ini ya Ibna Abbas Kita ada yang datang Dari Sabang sampai Marauke Jadi Disini tuh Kita menyatukan Bahasa kita Bahasa Indonesia Bahasa kebangsaan Jadi Gimana ya Kita harus ngomong Bahasa Indonesia Kayak gitu Gak mau tau Kayak Kalau misalnya Orang yang ada yang ngomong Bahasa Jawa Itu Itu gak diperbolehin loh Jadi Bahasa Jawa doang tuh Enggak Bahasa banyak bahasa Jadi kalau misalnya Orang ngomong bahasa Jawa Ada yang ngomong bahasa daerah Intinya bahasa daerah Itu gak diperbolehkan Karena disini Kita semuanya bersatu Dari Dari berbagai daerah Bukannya nanti kita akan Ngomong bahasa daerah Atau seorang Orang Itu emang kita Disini Untuk Ini sih Satu bahasa Bahasa Indonesia Itu yang Lugoh ya Terus Apalagi ya Ini Loncat ke Yang divisi lain Ada Ini Divisi Ke Wirausaha Sebentar Mau nanya Kalau misalnya Lu lah tadi Misalnya kita gak pakai bahasa tuh Itu tuh ada gak sih IKOPnya gitu Iya ada IKOPnya ini sih Kalau IKOP tuh kita Adain Ini Per Makamah Makamah itu Jadi per minggu Apa per pekan Atau per bulan gitu Nanti ada makamah Jadi siapa sih yang ngelanggar Itu ketahuan loh Siapa yang ngelanggar Dan Emang diawasi ya Diawasi gitu Ya apa Dari tim Lugohnya Sama dari tim-tim yang Jasusnya gitu Nanti ada gitu Jadi kalian Jasus itu apaan Jasus itu ini Orang yang terlihat Sebetulnya awam Tapi ternyata mereka tuh Mata-mata Jadi mata-mata Semuanya Ini nih Lugohnya Jadi kayaknya Ini gak pakai bahasa Ini disini gitu Nanti tuh semuanya Dikompli di mahkamah Nanti Tergantung sama Ininya sendiri Tergantung sama Pelanggarannya mereka masing-masing Kalau misalnya Mereka yang berbahasa daerah Nanti Ada hukumannya sendiri Kadang tuh Ngafalin surat Nanti kalau misalnya Ada pelanggarannya banyak Nanti kalian bisa Sampai berdiri di tengah lapangan Kayak yang ngaji Kayak gitu-gitu Jadi kayak yang Apa ya Mempermalukan istilah Kamu Kamu melanggar Lugoh Kamu tuh Ini loh Ada konsepensinya Jadi Dibuat yang Semalu mungkin Tapi kayak ya Masih ada harga diri Kayak gitu Biar gak diulangi lagi Liatnya ya Biar gak diulangi lagi Selanjutnya Divisi apa lagi Kalau ini Divisi yang Udah yang Apa Tentang Apa ya Wira usaha Wira usaha Wira usaha Terus ada juga Yang ini Yang divisi yang Gimana kita bisa Yang berbisnis Belajar berbisnis Belajar apa ya Bermanajemen Kayak yang Tentang Uang Terus kayak yang berdagang Itu ya itu Wira usaha Wira usaha Jadi kita disini juga Diasah ya Buat Gimana manajemen Uang Gimana cara Berbisnis Karya apa tuh Juga ini Dari Dari Ini Sahabat Berarti yang era-era kini Iya bener banget Yang era-era kini Terus ada apa lagi ya Divisi apa lagi ya Banyak sih yaudah Kalau itu cabang-cabangnya Cabang-cabangnya osia Mungkin Sekitar itu lah ya Ini Pasti ngomongin osia Belum Ada lagi ini Organisasi yang lain Organisasi Dewan Ambalan Nah ini tuh Dewan Ambalan tuh Emang tempat kalian Buat Meng-prove kalian Yang Ini Yang punya bakat Dalam keperamukaan Yang bisa Dalam Berperamuka Kayak misalnya Taliminali lah Atau PBB Kayak gitu Kalian nanti ini Jadi kalian yang ngajarin pramuka tuh Bukan dari Ini lah Cuma ada pembimbingnya gitu Dan Dari Apa Dari Tim DA nya tuh Kalian yang diajarin gitu Kalau misalnya Tim DA ini ada Dari kelas 11 Jadi yang kelas 10 itu Ini loh Pramuka tuh Bukan hal yang sebalik Dia tuh Juga masuk rapot Dan dia harus ini Kalau nilai yang menjelek Kamu gak lulus Kayak gitu Gak lulus Gara-gara pramuka ya Malu ya Gak naik kelas Gara-gara pramuka Iya itu pramuka juga Penting banget Terus ada Divisi-divisinya Divisi-divisinya sama lah Kayak yang Seputaran tadi Seputaran tadi Tapi mereka kayak Yang lebih menegakkan Kepada Itu pramukaannya itu Jadi mereka itu Yang menyelenggarakan Akinda pramuka Bener-bener banget Mereka yang menyelenggarakan Nanti ada pembina Yang tugasnya ngawasi Jadi Kita bukannya diajarin Sama guru Tapi kita diajarin oleh Kakak-kakak itu Iya Kakak-kakak Yang kece-kece banget itu Keren banget lah Nanti kayak setiap Apa setiap Kalau misalnya ada Pramuka hari itu Nanti kita apel Kayak gitu Jadi Kepacara Kayak gitu Jadi kita dilatih Untuk yang disiplin Dalam bentuk Keperamukaan Itu yang DA ya Terus kalau ngomongin Tentang Ini juga nih Ada nih BSMR Jadi Bulan Sabit Merah-Ram aja Itu tentang yang Kesehatan-kesehatan Kalau kamu yang Care Kamu yang Apa Misalnya Tau lah Kalau Misalnya kita tahu ya Kayak yang Kita yang berpengalaman Kayak yang Misalnya gejala-gejala Kayak gitu Sakit-sakit gitu Nah Tentang kesehatan Itu bisa banget nih Berarti yang suka Seputar kesehatan Yang mungkin Besarnya mau jadi dokter Mendukung Itu bener Kayak mendukung banget Apa skill kita Dalam yang Kesehatan-kesehatan Jadi Mereka tuh tugasnya Ini loh Setiap Kalau misalnya Ada upacara ya Di hari Senin Mereka ini Jaga-jaga di belakang gitu Kalau misalnya Entahlah ada yang Gak kuat Ada yang pingsan Itu nanti Ngurusin BSMR Jadi Seakan kalian tuh udah Ter Apa ya Ter Terdidik Jadi yang ini loh Kalau misalnya Tenaga kesehatan Bener banget Itu yang BSMR ya Ngomongin BSMR Terus ada juga lagi nih Organisasi literasi Jadi Buat kalian yang Kutu buku Bukan kutu buku sih Kalian yang Emang Dalam Apa Hobi kalian tuh Dalam yang literasi Yang membaca Yang Apa Yang Ya pokoknya kalian tuh Suka membaca Yang kayak referensi buku Apa Resensi buku Itu Emang Kalian Kalian perlu diliterasi Apalagi Indonesia ya Literasinya kurang kan Sangat kurang Bener Betul banget ini Ini Kalau misalnya kalian Yang Sesuai passion kalian Kalian pintar literasi Itu ya Masuk Dan Menegakkan Gimana sih caranya Biar Sandriwati itu suka Membaca Jadi mereka ada aja Inovasi-inovasinya Jadi Gimana ya Mau gak mau Kita tuh harus ini loh Pintar Apa Kita harus Bagus dalam literasi Kayak gitu Terus ini Anji Ada lagi nih Organisasi nih Yang kayak kita Yang ada berada sekarang ini Apa tuh Ibas KTV Nah ini tuh Jadi sebuah ajang Dimana Kita tuh Mengedepankan passion kita Yang kayak misalnya Kameramen nih Contohnya nih kayak Kameramen ngomong Apa Megang kamera Hostnya yang Pengen jadi pembicara Mungkin besoknya Tapi bisa juga kan Ini jadi host disini Terus adanya editor Itu tuh kayak udah Keren banget loh itu Untuk mengasah Ini Dan ini kan Ibas KTV kan sebagai Media dakwah kan ya Media dakwah kita Yang kayak kita yang Di Youtube sekarang ini Yaitu Media dakwahnya Dari situ Apalagi kita Santriwati Santriwati Dai Itu Emang kita kan Emang tugasnya berdakwah Nah ini loh Salah satu medianya Itu Ya ini emang Penting sih Kalau ini Media yang ini Apalagi zaman sekarang ya Era digital kan ya Emang Harus memanfaatkan Harus pinter-pinter Iya bener banget Ya ini Apalagi buat Menolong agama Allah Bener bener banget ya Terus Ada juga nih Apa Kalau Ini loh Jadi Kita tuh Apa ya Ketemu dengan karakter-karakter yang berbeda Ada orang yang kritis loh Ada yang Orang kritis itu Ini loh Mereka punya tempat sendiri English debating Oh apa ini Isinya debat-debat gitu ya Jadi disitu tuh mereka Apa ya Mereka yang Mereka yang Pinter debat Ada yang Bahasa Inggris Ada yang Bahasa Indonesia Mereka disitu Jadi nanti mereka Kayak yang disiapkan Oleh Tenter kita ini Jadi Disiapkan Apa Kayak misalnya Kalau ada lomba Nanti mereka ikut lomba Kayak gitu Itu emang Ada sendiri Jadi mereka yang Dibawa ke sekolah ini Sekolah ini Buat lomba tuh Ada segitanya itu Berarti emang Perwakilan emang ada Keluar-keluar gitu ya Bener banget Terus dari yang tadi Kamu ceritain tuh Yang memproduksi Sesuatu untuk masyarakat Media untuk masyarakat Itu kan IBASK TV Mungkin ada lagi gitu Yang lain Selain IBASK TV Yang kalau ini ya Untuk yang eksternal ya Jadi Ini ada juga Apa Voxit Itu apa sih Pokoknya Di organisasi itu Nanti kita Ini loh Dari perwakilan kita Kan ada orang-orangnya Voxit itu Nanti dia ini IT Apa Islam terpadu JSIT itu kan Jadi mereka kayak yang Kesekolah-kesekolah lain Mereka kayak yang Ngapain tuh Bergabung gitu Organisasinya Bergabung jadi Gak mungkin lah Kalau misalnya kita Dalam lingkup kita Lingkup kita doang gitu Jadi kita harus yang eksternal Kita harus yang Dengan sekolah-sekolah lain Yang Satu aliran JSIT Kayak gitu Terus Ada lagi Selain Voxit Ada juga Fariska Ini Kalau Fariska ini Ini Forum Ini Apa Lingkup Daerah Kelaten Karena Ibnu Abbas di Kelaten Jadi Sekolah-sekolah yang ada Kelaten Yang ada di Kelaten Yang mereka juga ada Fariska Nanti mereka bergabung Di situ Mereka Beradu Pikiran Kayak yang Apa Jadi Menyatakan pendapat Satu Satu sama lain Terus Mereka juga punya Apa ya Event-event Yang Sekelaten Jadi mereka Kayak yang Keliling-keliling Kelaten Kayak gitu Misalnya Entahlah Donasi Ya itu Terus Habis itu Ada lagi nih Azima Azima tuh ini Jadi Kita Kita yang Apa Yang disini aja Itu kita juga ini loh Sebenarnya kita juga bisa Memproduksi Ini loh Majalah Jadi Ibasen juga punya majalah loh Namanya Azima Jadi itu Ini Orang-orang sini Orang-orang dalam Yang Yang apa ya Memperkenalkan Pada kita Dari situ Nah Itu nanti Dijual kayak gitu kan Apa Kalau Azima tuh Ini loh Jadi ada Tim-timnya Kayak tim-tim redaksi Tim orang yang Gumas Kayak gitu Terus Jadi Di Azima tuh Ya itu Kamu yang punya passion ini Nanti kalian Tumpakan di situ Dan itu Apa ya Jadi sebuah majalah Ya itu Majalah itu Dan itu majalahnya Yang gak yang Biasa doang lah Itu emang isinya Apa ya Islami gitu Islami Yang ide Ada Ada dakwahnya juga Tentang ada cerita-cerita Misalnya Kalau misalnya Ada yang pinter bikin komik Bisa taruh situ Ada yang pinter bikin cerpen Bisa taruh situ Itu emang Salah satu media Apa ya Emang majalah santri Bener kayak itu Terus Iya sih Kalau dari organisasi Organisasi itu Itu dah Udah itu yang Itu kan organisasi yang Mendukung minat bakat kita Bener banget Mungkin ada yang lain gitu Kayak ekstra kulikuler Ya Kalau ngomong tentang ekstra kulikuler Ada banget Ekstra kulikuler Ini kan kita Ya itu ya Mengasah minat bakat kita Yang berbeda Di pondok ini Dan ada yang orang ngomong tentang Yang keterbatasan itu Itu sebenarnya enggak ya Jadi Ekstra kulikuler ini Kita tuh juga didatangkan Apa Apa ya Guru-guru dari luar Jadi kayak yang Tentang-tentang kita dari luar Ibnu Abas Iya Jadi Kita tuh bukan yang Dalam lingkup sini doang Jadi kita juga bisa mengenal dunia luar Karena itu juga Karena orang-orang itu Dan Disitu kayak Misalnya ekstra kulikuler Ada yang memasak Ada Ber Apa ya Berpelakarnya Tau enggak sih Kayak yang Yang mengolah-ngolah gitu Habis itu juga ada Olahraga Olahraga Apalagi ada basket Ada volley Terus kalau Ya itu Ekstra kulikuler itu emang Cukup beragam ya Bener banget Banyak banget Kita enggak bisa sebutin Satu-satu gitu Saking banyak Dan Ini ya itu Passion-passion kita yang harus Diasai Jadi 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 dari Organisasi ekstra kulikuler Yang dari tadi kamu sebutin tuh Ada enggak tuh kayak Event-event besar yang Terakhir dari mereka gitu Oh iya Jelas ada Jadi Contohnya apa? Contoh ya Ini deh Kalau misalnya dari Osia sendiri Ini Ini Apa Apa ya Acara Jadi acara tahunan gitu Acara tahunan dimana Misalnya contohnya Separpia Jadi Tentang sport Dan Ini Dengar Apa Apa sih Ini loh Bakat kita Kayak misalnya Yang tentang Sport and art Ya art Tentang kesenian Kayak gitu Terus abis itu Ya itu ada Yang itu Separpia Jadi dimana Acara itu kita nanti disuruh Apa Ada banyaknya Lomba-lomba Kayak gitu Nah itu disitu kan Juga bisa kan ya Dan Terus abis itu Ini Ngomongin Asia Jadi itu emang acaranya Ya gitu Besar Dan Dan Apalagi itu selain Sparpia tadi Sparpia mungkin kalau di sekolah lain Namanya kelas meeting ya Iya Iya gitu Terus kalau Apalagi selain Sparpia mungkin dari divisi lain Kayak gitu Ya ada dari divisi bahasa Juga ada language party Jadi dimana hari itu tuh Kita Apa sih Berkarya dengan bahasa Kayak gitu Terus Ada Apalagi ya Dari Dari tim Shababia itu juga ada Itu yang kayak misalnya Ini festival Indonesia berbudaya Itu jadi kayak yang Jadi apa ya Dalam sini tuh kita Juga bikin acara Kayak gitu Yang no live Kayak gitu Terus Yaudah sih itu aja Terus kalau misalnya Peralihan Peralihan Kalau mau reorganisasi Kayak gitu Ada gak sih yang acara yang diselenggarain Kayak gitu disini Iya ada Jadi acara reorganisasi Ini Untuk menaruh Apa Masa jabatan kan Masa amanah itu nanti Menurun kayak gitu Jadi Ada Nanti kita kayak yang dilantik Kayak gitu Kita juga yang mengucapkan Janji amanah kita gitu loh Jadi ini bentuk Salah satu amanah Kita diberi amanah Dan kita yang menjalinnya itu semua Tunyaan tadi tuh KNDA itu juga Oh iya nih Ngomong tentang NDA nih Apa Mereka juga ada ini Acara Ini Jadi mereka menyelenggarakan Ini loh Kemah 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 besar gitu ya Iya bener Jadi untuk yang Lengkop Ibn Abbas Jadi kita juga bisa Ngerasain kemah Kayak gitu Itu dari DA Terus Kalau dari PSMR mungkin Atau dari Oliva Kalau Oliva sih Ini ada Kayak yang Seminar-seminar Ini lah Tentang literasi Terus kalau yang BSMR juga ada Seminar-seminar Tentang kesehatan Kayak gitu Juga ada Terus Kayaknya Cukup seru ya Kalau misalnya kita Mau menurut Suri gimana Di Pondok itu Terlalu banyak Buat dibahas Kayak gitu kan Apalagi Organisasi ini Acaranya besar-besar Dan itu Bener-bener Melatih skill-skill kita Terus buat Terus buat Mau Menghadapi itu Buat masuk ke situ Gimana sih Ada gak sih Kamu pesan-pesan Buat mereka-mereka nih Yang mau masuk Pondok Atau mereka-mereka Yang pengen Masuk Pondok tuh Pesan-pesannya apa sih Jadi Ini ya Kalau ngomongin tentang Kalian yang keterima Di Bener-bener Kalian tuh Ini loh Apa Keren banget Kalian tuh udah bisa Keterima dari Ribuan orang Yang seleksi Kesini tuh Kalian ratusan orang Yang terpilih Kalian yang Yang apa ya Diberikan Jalan yang terbaik Ini loh Jalan yang terbaik Yang Allah kan Allah kan suka Ini ya Memberikan Apa yang terbaik Buat tambahnya gitu Jadi Emang di Ibnu Abbas ini 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 loh Jalan yang terbaik Itu Jadi Kalian tuh Pasti ada Positifnya Kalian tuh kenapa Masuk sini Emang positif Jadi kalian Kalian yang Keterima itu Dan kalian tuh Juga ini ya Harus Berjuang apa yang Kalian mulai Kalian tuh Mulai emang Awal yang berat Ya gitu kan ya Awal yang berat Kayak yang Mungkin ada yang terpaksa Gitu Emang itu Salah satu bentuk Ini perjuangan kita Gitu Akhirnya kita juga Yang menjalani Gitu loh Menjalani Dan Dan Buktinya yang kayak Aku sampai sekarang ini Aku udah yang Ke Tahun ketiga ini Yang berada di Pondo Ini emang Udah mau lulus ya Iya Dan gak terasa itu emang Bener-bener Ya sudah Jalan aja gitu Kayak life goes on gitu Jalan aja Nyenengin gak tuh Hidup di Pondo Seneng banget Seneng banget Dan Dan apa ya Banyak banget pengalaman Yang aku dapetin dari sini Karena pengalaman guru terbaik ya Bener banget Tuh ya guys Buat kalian Yang mau masuk Pondok nih Gak usah takut Kalian yang mau masuk Pondok Yaudah Perjuangin Karena kalian udah keterima Perjuangin apa yang udah kalian mulai nih Katanya Alia ya Terus Yaudah Jalan aja Terus Nanti akhirnya juga Lulus ya Insya Allah Kalau kalian berjuang Kalau kalian mau Emang kamu Emang kalian Punya tujuan disini Punya niat disini Insya Allah Bisa kok Kita bisa gitu Walaupun Standarnya juga gak Gak rendah Walaupun Tafit juga gak sedikit Akademik juga Standarnya tinggi Kayak gitu Terus Iya ada Ahlak juga Terus abis itu Passion kita Dikembangin Dimana-mana Mungkin kita bisa ikut Banyak organisasi Atau banyak Ekstra kulikuler Ekstra kulikuler Apapun itu yang Mungkin kita bisa nyebukin diri gitu Bisa kok Kita bisa kayak gitu kan Malah kita Mungkin dengan disini Karena lingkungannya Kita semuanya Kayak gitu Karena lingkungannya kita Mendukung Jadi kita Lebih semangat Kayak gitu kan Lebih bisa Maju terus Kita maju gitu Skill improvement ya Kita Improve apa yang Ya gitu ya Skill skill kita itu Ya bener Ya udah kayak gitu kan Mungkin Sekian ya Karena dari tadi kita udah ngobrol Panjang lebar Mungkin lain kali kita bisa tuh Ngobrol-ngobrol lagi Iya bener Insya Allah ya Di podcast lainnya ya Mungkin sekian dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video